Intro Kapan tepatnya saudara korban itu bercerita kepada saudara bahwa dia pernah dilakukan pengancaman? Tanggal 7 Juli 2022 Sebelumnya dia hanya bercerita kalau dia ada masalah Masalah apa? Masalah yang gak bisa dia ceritakan Tidak-tidak tanggal 7 Juli dia ngeborin, apa dibilang? Tanggal 7 Juli itu sekitar jam 20 Saya mendapatkan panggilan, satu panggilan tak terjawab Kemudian dia ngelepon lagi tapi terputus Langsung tiba-tiba terdaftar 4 panggilan tak terjawab Tanpa masuk tapi terdaftar Terus dia ngelepon lagi jam setengah 9 malam Saya angkat Lagi di mana dek? Lagi di 9 malam bang Terus kurang ajar dia bilang gitu Itu lancat ya? Bukan telepon ya? Telepon yang ngeliat Oh telepon, oke terus? Karena saya binas malam Terus banyak kawan binas Saya mencari tempat yang Nganam untuk berbicara Setelah itu Kenapa tadi bang? Saya bertanya lagi Kurang ajar orang ini Dia bilang gitu Kurang ajar gimana? Saya bilang gitu Terus dia bilang Ibu sakit Aku ditubuh dikit-ibu sakit Dia bilang Sakit apa? Saya bertanya Tidak tahu saya Dia bilang gitu Terus Saya tanya lagi Aku di ancam Dia bilang gitu Di ancam bagaimana? Saya bertanya Berani menekat Berani menekat Sekundang kau Dia bilang Siapa yang ancam? Saya bertanya Squat-squat disini Dia bilang gitu Memangnya abang gak pengen ibu Saya tanya Abang ada pekul ibu? Ya enggak lah dek Dia bilang gitu Jadi bilang Kalau abang gak salah Abang jangan takut Saya bilang Dia bilang sama mereka Kalau abang gak ada Gak ada ngapa-ngapa yang libu Saya bilang gitu Kalau abang gak salah Abang jangan takut Dia bilang gitu Dia cuma bilang Memangnya abang sekarang Lagi di mana? Lagi di mana tuan Ya di mana tuan Itu abang kabar lagi Itu Itu WA tanggal 7 malam Terus tanggal 8 Juli Juli dia gimana? Apa yang saya berapa tahu? Tanggal 8 Juli Jam 16 lewat 10 Dia melepon saya Empat kali Empat panggilan Tidak terjawab Tidak saya angkat Karena saya Lagi di perjalanan Beli perlengkapan Rumah Jam berapa tadi? Jam 16 lewat 10 Jam 16 lewat 10 Setelah itu? Setelah itu Saudara baru melihat pukul? Saya tidak melihat jam Oh tidak melihat jam Kemudian saudara yang kembang menghubungi Jam Jam berapa itu? Saya tidak melihat jam Dan perhatikan Dan perhatikan Setelah itu saya Telepon balik Setelah saya sampai Saya telepon balik Tapi tidak masuk Tidak masuk Akhirnya saya cek Jam 16.25 Oke Saya cek Adik baru pulang Anda beli pampers Itu awalnya cek Padahal nomor dia Tidak pernah cek Satu Terus awalnya cek Satu Terus Centang dari dua Atau di hit Sudah dibaca Saya tunggu-tunggu balasan Tidak ada Akhirnya saya telepon Kembali jam Jam 16.31 Terus diangkat Berdering Diangkat Terus dia bilang Kenapa bang Seharanya Nanti adik Nanti abang Kembali lagi Kapan tepatnya Saudara mendapat kabar Bahwa korban Sudah meninggal dunia Sekitar jam 10 Sekitar jam 10 malam Siapa yang mengabarkan Saudara Kalau korban sudah meninggal dunia Waktu itu Tidak ada Nanti Nanti Namanya Adik Devi Devi Dia bilang bagaimana Dia melakukan sayang Terus Sambil menangis Kak Adang Adang ditembak Kak Dia bilang gitu Terus Tidak kemana Saya bilang Terus abang Sekarang gimana Abang di otopsi Saya teriak Ketika mendengar Kata otopsi Sambil menangis Gopan Maksim Lamp Sambil menangis Terus Sambil menangis Adang Kata Kata Terima kasih telah menonton